Pria ini bernama Joseph Van Aston, atau biasa dipanggil dengan Joe, ia merupakan anak dari Amy, yang merupakan seorang pemilik hotel yang kaya raya dan juga CEO dari perusahaan Van Aston Enterprise. Berkat kekayaan orang tuanya itulah Joe pun hidup seenak jidatnya, dengan sangat santai tanpa ada sedikitpun beban yang memberatkan. Meski begitu Joe memiliki sebuah skill yang sangat unik, yaitu sangat lihai dalam memikat hati para perempuan, dan pagi itu Amy meminta Joe pergi ke California untuk meluluhkan hati seorang pemilik peternakan agar mau menandatangani kontrak penjualan ladang pertaniannya dengan perusahaan Van Aston, dan sebagai imbalannya apabila Joe nanti berhasil, Amy akan menempatkan anaknya itu sebagai direktur perusahaan. Tak mau melewatkan kesempatan emas itu, Joe pun detik itu juga langsung pergi ke California sembari ditemani pengawalnya yang bernama Leo. Di tengah perjalanan Joe tak sengaja menumpahkan minuman ke bajunya sendiri, ia lalu mengganti bajunya dengan sebuah kaos sederhana yang rencananya akan disumbangkan. Joe lalu menyuruh Leo mencuci mobilnya di saat ia melakukan penawaran pada pemilik peternakan itu, dan sewaktu Joe sedang memastikan situasi, seorang anak bernama Hannah mengira jika Joe itu adalah Manny, yang merupakan pekerja baru di peternakannya. Hannah langsung mengajak Joe untuk membantu kakaknya yang bernama Kelly, yang lagi sibuk membantu persalinan sapi. Awalnya Kelly mengira Joe adalah pebisnis yang akan membeli tanah peternakan dan ladang miliknya, mengingat wajah Joe sangatlah menawan, namun karena Kelly sangat jutek dan galak, Joe pun akhirnya berubah pikiran dan mengiakan kalau dirinya adalah Manny, seorang pekerja peternakan baru demi menutupi identitas aslinya. Kelly lalu mengajak Joe ke tempat tinggalnya selama bekerja di peternakan, yaitu sebuah mobil van yang cukup tua, dan Kelly memperingati Joe bahwa dia tidak menyediakan makanan gratis. Sebelum pergi Kelly memberikan daftar pekerjaan yang harus dilaksanakan Joe pada besok pagi. Sesudah itu Joe kemudian menghubungi Leo, melihat betapa judesnya Kelly, Joe pun berencana akan berpura-pura menjadi pekerja peternakan selama tiga minggu, dan dengan spontan Joe pun meminta Leo untuk menemukan Manny yang asli agar besok tidak tiba-tiba datang mengacaukan rencananya. Dan bersamaan dengan itu Manny yang asli malah muncul di dekat Leo, tanpa banyak basa-basi Leo pun bilang rencana Joe pada Manny dan akan membayarnya dengan cuan yang sangat berlimpah. Selain itu Leo juga mengajak Manny untuk sementara waktu tinggal di penginapan elit, tanpa bertele-tele Manny pun menerima tawaran itu. Sementara itu terlihat Kelly sedang makan siang bersama keluarganya, rupanya Kelly adalah tulang punggung di keluarganya yang harus membayar hutang yang menumpuk di bank dan juga biaya pengobatan kanker ibunya yang bernama Wendy. Sejak ayahnya dan tunangannya meninggal tiga tahun lalu, Kelly mau tak mau harus menjadi wanita yang tangguh, yang harus tegar meskipun di pundaknya ada beban yang terasa amat berat, dan hari itu Kelly bisa sedikit bernapas lega karena pebisnis yang akan membeli ladang pertanahannya tidak jadi datang. Meski begitu tagihan dari hutangnya tidak pernah sekalipun berhenti berdatangan, Kelly segera menyembunyikannya dari Wendy karena ia tak ingin itu menjadi beban pikiran ibunya. Setiap Kelly melihat wajah pucat ibunya itu, Kelly diam-diam selalu menangis di dalam hatinya, dan tiba-tiba saja sahabatnya yang bernama Connor muncul. Kelly lalu menegaskan pada Connor bahwa hubungan mereka tak lebih dari sekedar sahabat, maka dari itu Connor tak perlu meminta izin darinya untuk berkunjung atau melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Di sisi lain Joe ngabarin ibunya bahwa dirinya membutuhkan sedikit waktu, dan bertepatan dengan itu Joe melihat ada mobil pikap yang lagi dijual. Joe pun lalu membelinya, ia lantas menghampiri Leo di penginapan dan kemudian bertemu dengan Manny yang menyambutnya dengan sangat ramah. Setelah mandi, Joe meminta Manny selalu standby saat dia menanyakan hal-hal tentang kerjaannya sebagai kuli pekerja peternakan. Keesokan paginya Joe bangun dan memulai harinya sebagai pegawai peternakan, dalam mengerjakan pekerjaannya Joe pun sering bertanya pada Manny. Lalu sorenya Kelly yang sedang mengecek peternakannya itu tiba-tiba kesal saat mengetahui Joe belum memandikan dan memberi makan sapi-sapinya, dan dengan hati yang dongkol Kelly pun meminta Joe untuk mengambilkan tangga agar dirinya bisa mengambil makanan sapi, dan Kelly seketika kecewa berat saat mendapati kenyataan bahwa makanannya telah kadaluarsa. Kelly lalu menegur kelalaian Joe yang lupa memandikan dan memberi makan sapi-sapinya, setelah itu Kelly pun berpamitan kalau dirinya akan bekerja sebagai pelayan di sebuah bar. Mengetahui itu Joe sontak kaget, dia nggak ngerti kenapa Kelly sangat getol mencari cuan sampai merelakan jam tidurnya. Kelly bilang bahwa begitulah yang namanya hidup, kalau dirinya nggak kerja keluarganya mau dikasih makan apa. Di bar Kelly curhat ke temannya, betapa ia akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Kelly nggak mau jika harus berhadapan kembali dengan yang namanya kehilangan, temannya itu segera menenangkan Kelly dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tak berselang lama datanglah Joe dengan pakaian koboynya dan kemudian disusul dengan Leo, Joe memperingati Leo agar menjaga jarak dengannya, dan tanpa sepengetahuan mereka berdua Manny pun ternyata ikut datang ke bar itu. Tentu saja Joe dan Leo langsung panik, dan rupanya Connor ternyata mengenal Manny, mengetahui hal itu dengan cepat Joe pun menyuruh Leo membawa Manny pulang ke penginapan. Sesaat setelah Leo dan Manny pergi, Connor segera mendekati Kelly, Connor yang sedang mabuk itu terus mencoba merayu Kelly. Melihat itu Joe yang geram langsung memukul pemuda itu, dan setelah itu Kelly pun sadar kalau Joe adalah orang yang sangat baik, begitu pun dengan Joe yang menyadari bahwa kejudesan Kelly hanyalah sebuah tameng untuk melindungi dirinya dari luka. Sesudah itu Kelly kemudian menunjukkan ke Joe motor moge peninggalan ayahnya yang sudah tak bisa nyala lagi, di situ Joe cerita bahwa dirinya pun telah kehilangan ayah sejak usianya 3 tahun. Joe yakin Kelly bisa terbiasa dengan kepergian ayahnya tersebut, dan setelah itu hubungan Joe dan Kelly terjalin semakin akrab, Joe juga semakin menguasai pekerjaan barunya. Wendy lalu berterima kasih pada Joe karena sejak Joe ada di sini, ia bisa melihat kembali keceriaan putrinya yang telah lama menghilang. Wendy pun berpesan pada Joe agar jangan sekalipun menyakiti hati Kelly. Di penginapan Leo menyadari bahwa tuannya itu telah banyak berubah, dan Leo yakin Joe kini tengah kasmaran dengan Kelly. Manny pun menyarankan Joe supaya lekas menyatakan perasaan itu, karena tak baik jika terus ditunda-tunda, namun Joe bersikeras menyangkal perasaannya sendiri. Paginya Kelly mengajak Joe pergi mengunjungi kebun anggur milik keluarganya, ia lalu menyuruh Joe mencicipi wine yang dibuat oleh mendiang ayahnya dahulu. Setelah mencicipinya Joe seketika takjub dengan kelesatan wine itu, Kelly pun curhat kalau sebenarnya dia sangat membutuhkan uang untuk membayar utangnya, dan juga pengobatan ibunya. Namun Kelly gak akan pernah ikhlas kalau harus menjual semua ladang pertaniannya itu, mengingat disanalah Kelly menghabiskan banyak waktu bersama ayah dan juga tunangannya semasa mereka masih hidup, lagi pula tak ada materi yang bisa menggantikan semua kenangan indah tersebut. Mendengar hal itu hati Joe pun tersentuh, ia jadi tahu mengapa Kelly semotot itu tak mau menjual tanahnya, dan perasaan bersalah pun mulai menghinggapi hatinya Joe. Setelah itu Joe ngasih tahu ke Leo kalau dirinya akan berterus terang ke Kelly tentang identitas aslinya, namun saat Joe akan jujur, mendadak ia gak bisa ngomong apa-apa, yang ada ia malah terlena dan tak mampu membendung perasaan cintanya kepada Kelly. Tak lama dari itu Hana pun datang dan ngasih tahu Kelly tentang kondisi ibunya, dan betapa kagetnya Kelly saat melihat ibunya sudah tak sadarkan diri. Namun untungnya Wendy pun lekas membaik, tapi atas kejadian barusan Kelly merasa ketakutan setengah mati, ia tak bisa membayangkan bila harus kembali kehilangan orang yang dia sayangi, karena bagaimanapun juga dunianya pasti akan tidak baik-baik saja jika tak ada lagi sosok ibu di sisinya. Kelly pun meyakini ibunya untuk kembali menjalani kemoterapi, namun dengan tegas Wendy menolaknya, ia tak ingin nafas terakhirnya berakhir di kamar yang gelap, ia ingin memanfaatkan waktu yang tersisa dengan menciptakan banyak kenangan manis bersama kedua putrinya. Malamnya sebelum Kelly berangkat ke bar, Joe memberi kejutan ke Kelly kalau dirinya berhasil menyalakan kembali motor Moge milik mendiang ayah Kelly, melihat itu Kelly langsung merasa terharu, Joe pun lalu mengantarkan Kelly kerja dengan motor Moge itu, dan sesampainya di bar, Kelly mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Joe, dan di sela-sela kerjaannya itu Kelly pun ngajakin Joe menari bersama. Sementara itu Leo mendapat telepon kalau Amy akan datang ke sana, mendengar itu Leo pun panik. Ia dan Manny segera mencari Joe, sayangnya setelah mencari ke sana kemari mereka tak berhasil menemukan Joe, lalu ada Connor yang tanpa sengaja mendengar pembicaraan Leo dan Manny tentang kedatangan Amy. Connor kemudian mengetahui kalau Joe sebenarnya adalah anak dari seorang CEO yang kaya raya yang berniat membeli tanahnya Kelly. Di sisi lain Joe yang ingin mengungkapkan identitas aslinya sengaja mengajak Kelly ke ladang, namun saat Joe akan buka mulut Kelly malah mengungkapkan isi hatinya, dan mereka pun malah terbuai dengan perasaan cinta mereka yang begitu bersemi-semi. Paginya Kelly yang baru bangun tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kenyataan pahit dari Connor, bahwa Joe selama ini telah menipunya habis-habisan seperti orang bodoh. Bersamaan dengan itu Amy datang ke sana, Joe yang mengetahuinya buru-buru menghalanginya, namun sayang semuanya udah terlambat. Kelly yang melihat semua itu tentu saja langsung meledak emosinya, sementara itu Amy sangat tidak menyangka jika Joe sampai rela bersandiwara sebagai pekerja peternakan hanya demi seorang wanita kampungan seperti Kelly. Meski begitu Amy tetap tak gentar mengajukan penawaran agar Kelly tergiur menjual semua ladangnya, ia berjanji bahwa bayaran yang ia tawarkan itu pasti bisa memenuhi segala biaya pengobatan ibunya dan membebaskan mereka dari lilitan utang di bank. Amy akan memberikan Kelly waktu berpikir selama 24 jam, ia juga memperingati Kelly agar berhati-hati dalam mengambil keputusan karena ini bukan lagi tentang kenangan ladang bersama ayah semata, tapi realita hidup Kelly yang benar-benar butuh uang cepat. Setelah itu Joe terus mengejar Kelly, bagi Joe berkat Kelly lah dia bisa menemukan jati dirinya, dan meski dirinya berbohong tetapi rasa cintanya untuk Kelly sama sekali bukanlah sebuah bualan, mendengar itu Kelly yang muak segera mengusir Joe agar lekas pergi dari rumahnya, mau tak mau Joe harus bergegas angkat kaki dari sana. Sesaat sebelum pergi dia memberikan salam perpisahan dengan Manny dan memberikan sebuah botol wine milik keluarga Kelly, betapa takjubnya Manny saat mencicipi wine itu yang ternyata rasanya sangat begitu enak. Tiba-tiba Joe terlintas ide untuk memasarkan wine itu, dengan begitu keuangan keluarga Kelly pun bisa terselamatkan. Mereka lalu menemui ahli wine, yang setelah mencicipinya langsung setuju bahwa itu adalah wine terenak yang ada di jagad raya ini. Ketika Joe ingin memberi kabar baik itu kepada Kelly, Connor dengan cepat menghadangnya, tak ingin terjadi keributan, Joe hanya bilang kalau mereka sebenarnya memiliki keinginan yang sama, yaitu sama-sama ingin melihat Kelly kembali bahagia. Dan sewaktu Joe menjalankan rencananya, Kelly datang sambil membawa senapannya, Joe lalu menjelaskan maksud dan tujuannya ke kebun anggur itu yang mana besok akan ada ahli wine yang datang mengajak Kelly berbisnis, dan itu membuat Kelly tak perlu lagi dilema dengan penawaran ibunya, mendengar itu meski masih marah Kelly pun ikut membantu Joe merapikan kebun yang sudah lama tidak terurus. Dan keesokan harinya si ahli wine yang bernama Vincent itu datang ngecek kualitas kebun anggur, dan mencicipi wine yang telah lama difermentasikan itu. Tanpa berlama-lama ia pun langsung mengajukan kerjasama kepada Kelly dengan penawaran yang sangat fantastis, di mana si Vincent ini akan membeli sisa wine milik ayahnya dan juga menyewa kebun anggur itu. Tentu saja Kelly menerimanya dengan senang hati, ia lalu mengabarkan kabar bahagia itu ke ibunya, dan mulai saat ini mereka pun bebas dari utang piutang dari bank, dan ladang pun tak perlu dijual. Sementara itu Manny yang mulai bekerja lagi sebagai kuli peternakan tiba-tiba dikejutkan dengan kado dari Joe, yaitu sebuah Playstation. Malamnya tanpa disangka-sangka oleh Joe, ibunya ternyata sudah ikhlas melepaskan ladang Kelly dari genggamannya. Baginya tak ada yang lebih bahagia selain melihat putranya berubah menjadi orang yang lebih bisa menghargai kehidupan. Dan tepat di hari Natal, Wendy dan Hannah mengajak Kelly pergi ke gudang, dan betapa terkejutnya Kelly saat melihat gudang mereka kini telah disulap menjadi ruang pesta yang meriah. Connor lalu mendekati Kelly dan memintanya untuk memberikan Joe kesempatan yang kedua, lalu tak berselang lama muncul Joe dan segera meminta maaf ke Kelly karena telah membohonginya. Joe sama sekali tak keberatan jika harus kembali kerja sebagai kuli ternak asal selalu bersama dengan Kelly, namun dengan cepat Kelly menolaknya karena yang Kelly butuhkan saat ini adalah seorang pendamping yang bisa melengkapi hidupnya, dan orang itu adalah Joe. Mendengar itu Joe pun langsung tersenyum bahagia, begitu juga dengan Wendy yang tampak sangat terharu sekaligus lega karena sekarang dia bisa pergi dengan tenang meninggalkan putri tangguhnya itu bersama jodoh terbaiknya. Dan setelah itu Kelly dan Joe pun menikah, mereka lalu mengabadikan kebun anggur yang berkembang pesat itu untuk mengenang ayah dan ibu Kelly yang sekarang sudah tiada. Lalu film ini pun selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.